Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Jeping semuanya Selamat datang di channel Anak Jeping Channelnya para petani yang tidak pernah bosan Berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian Halo Sobat Jeping semuanya Ini Pak Andok dan Mas Redi sedang melakukan pengecatan Pada galon-galon yang sudah saya pesan Sobat Jeping Ini pengecatan terakhir Sobong Pak Nah jadi Tadi Pak Andok mencampur satu botol itu semprotan Itu kurang lebih dapatnya 42 galon Ini Mas Redi ini penemu inovasinya Sedang melakukan olahraga Nyaman lagi Jatuh orang Mas Redi Mondraw Fitness Tak sabar repot Betapi gempal Betapi gempal Ini hasilnya Sobat Jeping Kurang lebih tadi setelah kita hitung Kita dapatkan 42 galon Dalam satu umplung semprotan itu ya Kita dapatkan kurang lebih 42 galon Nah rencananya Kita akan selesaikan dulu yang 200 galon Nah untuk yang 50 galon tambahan Yang sebelah ini Nah ini 50 galon tambahan Sobat Jeping Tempoh hari Mas Redi baru ambil dari Kabupaten Tetangga Di Kabupaten Jember Nah ini kita biarkan dulu ya Kita selesaikan yang 200 galon dulu Biar cepat dibawa kemengan Nanti biar cepat dilakukan pengisian media tanam Supaya ada bukti yang terlihat dulu Sobat Jeping Nah untuk pengisian media tanamnya nanti Jadi konsepnya seperti ini Nah kenapa kita beri kain seperti ini Supaya nanti air itu menyerapnya lewat kain-kain ini Nah kita lebihkan seperti ini Kita lebihkan kainnya ya Supaya nanti yang lembab tanahnya itu Tidak hanya di bawah bagian bawah Tetapi lembabnya atau menyerapnya Sampai ke permukaan di atas ini Nah kita tutup untuk lubangnya Kita tutup menggunakan sepon Bisa juga menggunakan serabut kelapa Yang penting ada tutup Supaya tanah ini tidak sampai Tumpah ke bawah ya Nah dan juga tujuannya Nah ini kita beri sepon seperti ini Supaya nanti air juga menyerap lewat sini Nah juga kalau misalkan ada akar Akar nanti bisa tembus lewat sepon ini Dan juga lubang-lubang yang ini ya Nah ini kita memang beri lubang Supaya nanti akarnya bisa tembus Lewat sini juga Nah ini sebenarnya hanya untuk mempermudah saja Sobat Jeping Kita beri karet Karet gelang Supaya bermudah pada saat Mengisi media tanam Nah untuk permukaan bawahnya Nanti kita akan cek putih Ya kita cek putih Dan di bawahnya Di bagian bawah Kita beri lubang Nah ini bagian bawah ya Ini kita beri lubang Itu ada lubangnya Kita cari yang ada lubangnya dulu Sumpah Jeping Nah ini Nah ini kita beri lubang Lubangnya ada dua Di kanan kiri Ini lubang Ini lubangnya agak besar Dan di sebelah sini Nah ini ada juga lubang kecil Nah tujuannya Nanti pada saat mengisi air Kita tidak perlu menuangkan air tersebut dari atas Jadi cukup kita Tuangkan air maupun pupuk Maupun POC Dan yang lain-lain Lewat lubang ini saja Nah kenapa seperti itu konsepnya Supaya nanti tanah itu Tidak padat Nah kalau kita siram lewat atas kan Lambat laun tanah itu akan padat Kalau kita Beri tambahan air Atau siram lewat bawah Jadi harapannya nanti Tanah itu tetap gembur Seperti itulah Sobat Jeping konsepnya ya Nah jadi nanti Penyerapan airnya itu Dapat sini Nah jadi nanti Yang bawah ini Untuk galon yang bawah Ini akan kita cet warna putih Jadi konsepnya Merah putih ya Jadi di atas merah Di bawah putih Tetapi untuk bagian bawahnya nanti Tidak kita cet secara keseluruhan juga Tapi sampai Batas disini saja Ini kan ada garisnya Ini ada garis Nanti kita cet Sampai disini saja Tujuannya apa? Supaya nanti Kita bisa memantau Kondisi airnya Kalau misalkan air itu sudah habis Pasti akan kelihatan Tapi kalau kita cet Penuh Nanti takutnya Kita susah mengecek Kondisi airnya Jadi kita cet sampai Garis ini saja Sebaliknya juga Yang merah Kenapa tidak kita cet secara Penuh Hanya Ini separuhnya saja Karena Satu untuk menghemat Cetnya Kemudian yang kedua Tujuannya apa? Nanti Pada saat kita letakkan Seperti ini Cetnya masih agak basah Kalau kita Letakkan Ini sudah pas Dengan ukurannya Kan duduk gini Nah Ini sudah pas Jadi tidak Tidak terlalu boros Ke cet ya Karena ini memang Konsepnya merah putih Sebab cetnya Cetnya masih basah Nah makanya kita Cet separuh saja Seperti ini Kalau pun mau di cet Secara penuh Ya juga tidak masalah Kalau misalkan Mau dipakai sendiri Tapi ini kan Mau kita letakkan Di jalan-jalan Mangan itu Jadi kita cet Separuh saja Biar lebih hemat Nah Jadi seperti itu ya Sobat Cepi Hari ini Saya Memantau Perkembangan Galon-galon ini Sampai dimana Ternyata Galon ini sudah Dicep Ditinggal cet Yang warna putih saja Nah kenapa Agak lama Karena kemarin Mas Freli Kebingungan Bagaimana cara Melakukan Pengecatan ini Rencana kan Mau dikuas Biasa Tapi kalau Dihitung-hitung kok Sepertinya Tambah lama Pekerjaannya Juga biaya Tambah banyak Makanya Mas Freli Membeli pompa Membeli pompa Dan membeli Selang Supaya nanti Bisa Dilakukan Pengecatan Memakai Semburan Nah ini Masur Beli kompa Apa Tadip Sedot Bilebang Sampai Ngedot Sampai Diman Bisa Sedot Yaitulah Sobat Mas Freli Bagaimana Cara Membawanya Rencananya Mas Freli Mau membawa Menggunakan Sepeda Motor Kira-kira Bagaimana Cara Beliau Membawa Galon-galon Ini Tetap Akan Saya Buat Videonya Nanti Sampai Galon-galon Ini Terpasang Rapi Di Jalan-jalan Desa Mengen Yang sudah Kita Bersihkan Oh iya Kemarin Saya bersama Ketua Kelompok Dan juga Salah satu Petani Sudah Membersihkan Jalan Di Mengen Ketua Kelompok Saya Membersihkan Ruput Menggunakan Pemotong Ruput Petaninya Membersihkan Selokal Jadi Insya Allah Sudah Bersih Hari ini Rencananya Juga Kembali Lagi Mau Dibersihkan Jalan Itu Tapi Maaf Saya Bisa Kemengen Baru Bisa Ke Dinas Insya Allah Senin Nanti Akan Kita Lakukan Penyemprotan Menggunakan Herbisida Supaya Bersih Kincelong Jalan Itu Oke Sementara Itu dulu Yang bisa Sudah Mengikuti Video Saya Ini Mohon Maaf Ini Hanya Sekedar Berbagi Pengalaman Saja Ya Mudah Mudahan Inovasi Dari Mansurali Ini Bisa Dicontoh Juga Bagi Desa Desa Yang Lain Kalau Berminat Tinggal Menghubungi Abang Friend Nanti Nomor HP Saya Cantumkan Disini Bisa Bang Kira Kira Bede Saya Mesen Bisa Mesen Online Bisa Oke Siap Mantap Oke Terima kasih Banyak Sampai jumpa Di Konten Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati